Intro Komunitas Pemuda Pingjiran Lintas Agama Kupang atau KP2LA akan menyerukan perkada di NTT yang damai dengan menampilkan pertunjukan seni budaya di NTT dan di luar NTT yang dikemas dalam event festival seni budaya Nusantara yang dijadwalkan akan digelar pada bulan Mei 2018 yang akan mendatang Hal ini terungkap ketika pihak Komunitas Pemuda Pingjiran Lintas Agama yang diketuai oleh Bribka Markus Tamonop yang juga merupakan anggota Polsek Maulava Polres Kupang Kota Polda NTT didampingi Ketua Panitia Rusdi Hasan dan beberapa anggota lainnya seperti Bayu Mautah, Nelson Ribeiro, dan Erik Mau bertatap muka dengan Ketua DPRD NTT Anwar Puageno di ruang kerjanya di kantor DPRD NTT Jalan L Tarik Kupang Alasannya yang kompleks akan digelar kegiatan ini sebab seiring dengan momentum perkada pihaknya memantau melalui berbagai grup media sosial seperti Facebook muncul berbagai akun palsu Facebook yang berseliweran dengan memprovokasi tatanan hidup toleransi antarumat beragama di NTT KP2 LA Kupang yang memiliki tagline dari Pingjiran Kota Kupang untuk Indonesia yang kelihatan itu pihaknya akan membangkitkan kembali semangat Ginekat Penggalika dengan melibatkan berbagai komunitas seni di Kupang Ketua KP2 LA Kupang, Bribka Markus Tamonop mengatakan Dalam kegiatan pergelaran seni budaya nantinya pihaknya juga akan melakukan sosialisasi plikada damai yang melibatkan berbagai pihak seperti KPU, Bawaslu, Kementerian Agama, pihak kepolisian, serta melakukan deklarasi menolak berita hoak dengan harapan kepentingan politik boleh berbeda Namun persaudaraan dan kekeluargaan tetap dibangun Jadi kita juga melihat bahwa setiap agenda politik pasti ada selisih-selisih mendapat, selisih paham tentang kegiatan politik gitu Jadi kami komunitas ini berencana untuk menggelar kegiatan festival seni budaya sentara Untuk dapat menetelisir atau mencairkan situasi Ya mungkin untuk kepentingan politik boleh berbeda tetapi rasa persaudaraan, persahabatan tetap kita bangun itu Terus di samping itu kami mendukung kegiatan program anti-house Jadi kegiatan ini kita akan tampilkan juga dengan deklarasi-deklarasi anti-house dan toleransi umat beragama Sementara itu, Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan Sebagai Ketua DPRD NTT dirinya mendukung komunitas pemuda pinggiran lintas agama Dalam menggagas berbagai kegiatan dalam menyambut pilkada serentak untuk mewujudkan pemilihan gubernur NTT Dan pemilihan bupati di 10 kabupaten di NTT yang aman, sejuk dan berintegritas Saya hari ini menerima pengurus KP2LA Komunitas Pemuda Pinggiran Lintas Agama Di gedung DPRD Provinsi NTT Yang merencanakan akan membuat suatu kegiatan positif bagi generasi muda Dan masyarakat yaitu Festival Seni Budaya Nusantara Dalam rangka untuk merajut kebersamaan dan untuk turut menciptakan Suasana pilkada yang damai, sejuk, harmonis, sehingga dalam keberagaman Sehingga tidak ada benturan sosial dan lain-lain Karena itu, saya mendukung sebagai Ketua DPRD mendukung kegiatan positif ini Yang digagas oleh para pemuda dan juga tokoh masyarakat dari berbagai profesi Tadi ada yang dari kepolisian, ada yang dari media masa, ada yang dari ormas, ada yang dari pekerja seni dan budaya Sekali lagi, saya mendukung kegiatan positif tersebut Agar Pilgub tahun 2018 dan juga Pilkada pada 10 kompeten di NTT Bisa berjalan dengan lancar, aman, dan sukses Dari ND Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya